Apakah penjelajah Inggris, Alfred Isaac Middleton, menemukan kota misterius yang hilang? Hilangnya Alfred Isaac Middleton secara misterius, dan dimanakah kota Daulito yang hilang dan peti emasnya? Di era Victoria, penjelajah dan petualang meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Mengungkap budaya yang hilang, kul tersembunyi dan kota tersebut merupakan sesuatu yang biasa pada masa itu. Kita mengetahui, ada Indiana Jones, kealan Quatermain, dan mereka semua ada pada waktunya sendiri. Dan penjelajah-penjelajah terkenal tersebut telah menjelajah hampir seluruh bagian dunia, mulai dari tempat misterius sampai ke hutan-hutan belantara. Dan penjelajahan mereka menemukan peradaban-peradaban kuno yang tentunya masih misterius, bahkan masih ada yang rahasia hingga sekarang. Jika kita suka membaca mengenai penjelajahan dan penemuan hebat, kita mengetahui bahwa banyak diantaranya dibuat oleh penjelajah Inggris. Tetapi tahukah kita bahwa seorang penjelajah Inggris yang kurang dikenal berjasa menemukan kota legendaris yang hilang, dan memang asli menemukan peradaban misterius yang sekarang kita pun masih belum mengetahuinya. Dan jujur, ini baru pertama kalinya kami melihat beberapa ada di Sumatera, tetapi kita sendiri masih belum mengetahui di mana ini sebenarnya. Dan orang tersebut bernama Alfred Isaac Middleton yang merupakan seorang penjelajah Inggris yang menjelajahi sudut terjauh dunia untuk mencari keajaiban zoologi, botani, dan geologi pada akhir abad ke-19. Memang beberapa foto yang baru ditemukan membantu menjelaskan beberapa penemuan luar biasa selama serangkaian misi yang tidak diketahui sebelumnya. Baik itu ada di wilayah Asia Tenggara, Afrika, dan hutan hujan Amazon. Dan juga katanya ada juga di Sumatera. Dan menurut pengelana itu sendiri, dia berhasil membeli peta di salah satu pasar Afrika dari dukun setempat, dan itu menggambarkan tiga lokasi kota peradaban kuno. Salah satunya ada di Asia Tenggara, dan yang lain di Afrika Tengah, dan yang terbesar ada di hutan Amazon. Middleton sendiri menunjukkan peta itu kepada hampir selusin rekan penelitinya, sehingga artefak ini maksudnya tentunya cukup nyata. Dan diasumsikan bahwa Alfred bersama dengan orang-orang yang berpikiran sama, mereka pergi ke Amazon. Dan menurut versi lain, ada yang mengatakan bahwa mereka pergi ke Pulau Sumatera. Tetapi sampai di sini, tentunya berdasarkan gambar-gambar yang Alfred Middleton publikasikan, tentunya kita sebagai masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa orang-orang di Sumatera, untuk dari segi kulitnya sendiri, itu tentunya berbeda dengan masyarakat yang berada di Afrika. Kita bisa melihat pada foto ini. Kami berasumsi bahwa ini bukanlah di Sumatera. Melainkan, kemungkinan entah itu berada di Amazon, ataupun berada di Afrika, yang merupakan tempat dari ekspedisi yang menggambarkan tiga lokasi kota peradaban kuno yang sedang dicari oleh Alfred ini. Sehingga, hipotesis mengatakan bahwa ini berasal dari Pulau Sumatera atau peradaban yang hilang yang berada di Pulau Sumatera, kemungkinan masih belum tepat. Nah, setelah Alfred tersebut pergi untuk berkelana ke sana, dan dia tertangkap. Setelah itu, tidak ada yang melihat pengelana itu lagi. Koleganya sendiri yang percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan Daulid. Karena jika tidak, tidak ada gunanya ekspedisi terakhir tersebut. Middleton menyimpan buku hariannya, di mana dia secara singkat mencatat detail penting untuk dirinya sendiri. Sehingga pada akhir abad ke-20, manuskrip pengembara itu dibeli oleh seorang kolektor pribadi, dan hilang serama Perang Dunia Kedua. Yang tersisa dari salah satu penjelajah paling ambisius di dunia tersebut hanyalah setumpuk foto benda-benda yang sangat aneh. Dan ini mulai mengungkap mengenai misteri dunia yang tidak kita ketahui, dan tentunya tidak pernah diajarkan di bangku sekolahan. Bagaimana suatu peradaban ini terbentuk, dan bagaimana bentuk-bentuk bangunan yang ada seperti ini, keberadanya bisa nyata berada di atas dunia ini. Jujur untuk pertama kali, kami sendiri sangat terkejut melihat foto ini. Seperti penggambaran roket maupun penggambaran pesawat luar angkasa, tetapi dalam bentuk yang sangat besar. Dan ini lokasinya berada di peradaban kuno, yang masih hilang dan misterius hingga sekarang. Kenapa tidak dipublikasikan secara luas, dan dijadikan sebagai suatu bentuk objek wisata yang memukau. Tetapi kota tersebut hilang, ataupun masih misterius hingga sekarang. Bahkan di mana era peradaban canggih, dan era informasi dan digital sampai saat ini, kita baru bisa melihat hal-hal yang unik dan aneh misterius seperti ini. Yang tersisa dari penjelajahan oleh Alfred Middleton tersebut, adalah setumpuk benda-benda yang misterius, dan struktur yang tidak dapat dijelaskan, perwakilan suku yang tidak dikenal, di mana dia berfoto dengan perwakilan suku tersebut, dan hewan yang tidak biasa. Ini seperti penggambaran berada di dimensi lain. Kita tidak tahu apakah ini berada di dimensi manusia, ataupun dimensi lain. Namun, penggambaran suku-suku tersebut, tentulah mengambarkan bahwa mereka masih tetap manusia, dan bisa diambil fotonya. Pemandangan dalam gambar tersebut tampak begitu fantastis, sehingga semua upaya ilmuwan akademis, untuk menetapkan lokasi pengambilan gambar tersebut tidak berhasil. Belakangan, karena kegagalan dari ilmuwan tersebut untuk mengungkap rahasia dan misteri dari Middleton ini, foto-foto tersebut yang ada, tentunya kita sudah tahu akhirnya, bahwa foto tersebut dianggap sebagai hoax, ataupun dianggap sebagai suatu produksi, atau sebagai suatu rekayasa. Dan tentunya kita sebagai masyarakat dunia tidak pernah sadar mengenai hal ini. Banyak sejarawan harus utama berpendapat bahwa cerita Alfred Isaac Middleton hanyalah tipuan belaka, dan bahwa misi Middleton untuk menemukan Dauli juga tidak pernah terjadi. Tetapi para ahli teori begitu yakin bahwa ekspedisi itu nyata. Tetapi Middleton hilang, dan tidak pernah kembali. Nah dari sini, para peneliti sejarawan harus utama telah gagal menemukan di mana lokasi dari foto Middleton ini. Sehingga hal tersebut kemungkinan membuat malu para peneliti atau sejarawan pada masa itu, sehingga mempublikasikan bahwa itu hanyalah tipuan. Tetapi bagi kita yang mempercayainya, apakah ini memang benar-benar nyata? Mengingat bahwa foto tersebut diambil dari banyak sudut yang berbeda. Dan hal-hal tersebut kemungkinan ada? Kita bisa melihat Candi Borobudur yang begitu raksasa, yang pernah terkubur di dalam hutan belantara dahulunya, dan ternyata sekarang hal tersebut benar-benar nyata. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, kota Dauli Tuo ini yang begitu misterius, tetapi masih belum bisa ditemukan hingga saat ini. Apakah Alfred Middleton benar-benar menemukan kota misterius yang hilang dalam waktu tertentu? Jika demikian, peradaban misterius apa yang dimiliki kota ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Middleton tersebut? Apakah dia benar-benar tersesat di hutan rimba kota Dauli Tuo ini? Atau memang sengaja tidak pernah kembali ke peradaban dunia pada saat itu? Tetapi bagaimana jika runtuhan kota tertua itu benar-benar ada, dan salah satu dari sedikit yang berhasil menemukannya adalah Alfred Middleton yang sama ini? Dalam hal ini, kita harus mengetahui bahwa hutan menyembunyikan lebih banyak kejutan dari orang-orang. Dan menurut pendapat kami, foto-foto sensasional dari para penjelajah sekali lagi ini membuktikan bahwa banyak dari apa yang ada di kepala kita dari bangku sekolah jauh dari gambaran dunia yang lengkap saat ini. Setidaknya ini berlaku untuk sejarah dan peradaban sebelumnya. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, kita mungkin bisa membaca buku The Lost Cascade of Dauleto, 1881. Dan pelancong dan penjelajah Alfred Middleton menemukan seluruh dunia dan memukaunya dengan foto-foto yang diambil dalam ekspedisinya. Sayangnya, Arsip dengan foto-foto setelah kematian selama kunjungan ke salah satu negara eksotis berada dalam keadaan yang menyedihkan dan sekarang sangat sulit untuk memahami dengan tepat di mana foto-foto tersebut diambil di dunia ini. Alfred Middleton sendiri mengabadikan seluruh hidupnya untuk berpergian melalui Amazon, Afrika, dan Asia. Tujuannya sendiri untuk menemukan Atlantis hingga kota kuno Dauleto ini. Sulit untuk mengatakan apakah peneliti menemukannya atau tidak, tetapi banyak foto yang lebih fantastis yang bisa kita lihat pada layar HP Anda. Dan kita dapat melihat runtuhan kuno dengan bentuk yang aneh. Perwakilan suku-suku yang aneh, hewan yang sekarang telah punah, dan semua ini ditangkap pada akhir abad ke-19. Untuk sebagai kesimpulan, menurut The Lost Cascade of Dauleto, The Search for One of the World's Greatest Lost Treasures, misi tersebut Connor menemukan sebuah kota di hutan yang bernama Dauleto ini. Dan menurut Middleton, ada peta yang memiliki kota emas yang mengarah ke danau, serta patung emas wanita yang berasal dari benua hilang yang bernama Atlantis. Sekelompok orang dikirim oleh Middleton untuk menemukan kota tersebut, dan salah satu pria diduga menemukan peti mati yang terkubur dan berisi emas. Loparan tersebut mengklaim bahwa menurut surat yang ditemukan di Arsip Gereja, Middleton hilang di hutan dan ditawan oleh sekelompok pria yang menginginkan emas dan patung itu. Sehingga di sana terjadi konflik antar sesama penjelajah, dan Middleton rupanya mati di penangkaran tersebut. Itu salah satu cerita ataupun rumor yang berkembang mengenai hilangnya Dauleto. Ada yang mengatakan bahwa Dauleto di sana di peradaban kuno tersebut, dan tidak ingin kembali ke peradaban dunia. Ada yang mengatakan bahwa Middleton tersebut tinggal di peradaban tersebut, dan tidak mau kembali ke peradaban dunia nyata. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Middleton meninggal selama pencarian dari Dauleto ini. Seorang pria yang bernama John Hargraves dikatakan sebagai orang kedua dalam misi tersebut, dan dia memimpin tim lain ke dalam hutan untuk memulihkan harta karun itu. Apa yang terjadi dengan ekspedisi Middleton ini masih belum diketahui. Ada satu teori mengatakan bahwa cerita itu adalah tipuan, dan bahwa misi Middleton untuk menemukan Dauli juga tidak pernah terjadi. Tetapi teori lain mengatakan bahwa ekspedisi itu nyata. Tetapi Middleton hilang dan tidak pernah kembali. Bagaimanakah menurut kalian dan tanggapan kalian mengenai cerita ini? Tentunya ini sangat misterius dan sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Bagaimana merumah tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya selama banyak hal yang belum melakukan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya dalam konten subscribe dan klik eko lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.